Saudara, tim Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta meneliti kondisi sapi yang mati di Ponorogo, Jawa Timur. Pengambilan sampel dilakukan karena banyak temuan sapi mati justru di masa penyembuhan. Pengambilan sampel air liur dan cairan dari beberapa ekor sapi mati dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian sapi. Hasilnya akan diketahui 4 hari ke depan. Sebelumnya saudara, sejumlah dokter hewan Ponorogo menemukan kejanggalan saat melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Dokter hewan menemukan bercak di jantung selain tanda PMK di mulut dan goko. Angka kematian sapi di kesempatan Pudak juga tinggi mencapai 650 ekor, 350 di antaranya mati mendadak. Kita obati di pengobatan yang pertama. Rata-rata teman-teman yang sapinya sudah mengalami kematian ini itu bercerita. Itu sebenarnya sudah mau makan, sudah ini gitu ini. Tapi ternyata kok kok. Jadi langsung melamatinya mendadak gitu. Terus akhirnya kemarin, kemarin 2 hari yang lalu itu saya mencoba. Cuma jadi saya klopkan, ini sebenarnya apa? Saya bergerak dulu, ternyata di sana memang ada semacam abnormal di jantungnya. Itu ada tipe berhub, jadi jantungnya itu ada loreng-lorengnya. Saudara informasi terkini, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Ponorogo, Jawa Timur. Dan juga penanganannya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Hendra Setiawan. Hendra, selamat siang. Sejauh ini, apakah sudah ada hasil dari sampel yang diambil oleh tim Balai Besar Veteriner Jogja pada sapi yang mati akibat PMK? Ya, selamat siang Nilu dan Saudara. Memang Balai Besar Veteriner Watas Yogyakarta yang memang menjadi yang berwenang melakukan pengambilan sampel terhadap wabah PMK yang menyebar di Ponorogo. Satu tim dari BP Veteriner Jogja ini kemarin telah melakukan pengambilan sampel di tiga desa wilayah berdampak paling parah penyebaran wabah PMK ini yaitu di desa Budak Kulon, Budak Wetan, lalu di desa Krisek. Pengambilan sampel ini, mereka tidak hanya pengambilan sampel terhadap hewan yang mati karena PMK, tapi juga mereka membagikan questionnaire kepada para peternak untuk mengetahui hasil pasti apa sebenarnya penyebab dari kematian yang cukup tinggi, yang memang sangat tinggi di Ponorogo yaitu mencapai 650 ekor, 350 mati mendadak dan 300 lainnya terpaksa disembeli. Hasilnya baru akan diketahui tiga hingga empat hari ke depan. Hendra, selalu bagaimana dengan kerugian peternak? Apakah kemudian pemerintah sudah mulai proses untuk ganti rugi? Hingga hari ini memang belum disalurkan secara pasti bantuan, apalagi yang disampaikan oleh Mengko Perekonomian Air Langkah Tato kemarin, dia menyebut bahwa akan ada 10 juta rupiah setiap ekor yang mati karena PMK itu belum tersalurkan hingga hari ini. Saat ini PMD Ponorogo masih fokus pada penanganan pengobatan dan bantuan itu hanya berkisar. Ada bantuan yang dianggarkan yaitu senilai 500 ribu rupiah untuk biaya pemakaman, itu juga nanti disampaikan atau disalurkan kepada tim pemakaman di desa. Karena tingkat tingginya kematian di Ponorogo ini membuat warga kewalahan harus menguburkan ratusan ekor sapi, hampir setiap hari terjadi kematian, itu baru sekitar 500 ribu rupiah setiap kematian, itu pun untuk biaya pemakaman nantinya dibagikan secara merata. Dan berikutnya yang juga mulai disalurkan adalah bantuan sembako berupa beras, yaitu 50 paket setiap desa dari 6 desa terdampak di Ketamatan Budak. Dan untuk sepenuhnya berkenaan dengan ganti rugi biaya atau ganti rugi untuk sapi-sapi yang mati karena BMK, ataupun ribuan nekor sapi yang terdampak virus BMK ini belum ada bantuan konkret. Itu hanya disampaikan berikut wawancara, petikan saya wawancara dengan Bupati Ponorogo, Subirisan Joko. Kemarin saya mimpi besar, berharap besar kemudian ada diskresi. Kalaupun Menteri tidak bisa 10 juta misalnya patungan berapa-berapa, siap selama ada regulasi yang jelas, kami halau memberikan itu secara undang-undang tidak disalahkan. Tidak apa-apa, terima kasih. Tapi kami hari ini sudah mengatasi dengan cara pertama begini, dampak sosialnya kami pelan-pelan kami urai, yang pinjaman bank-banknya sudah kami kumpulkan untuk diadakan restrak, direstrukturisasi bagaimana pinjamannya agar tidak ditake ke rumah-rumah. Dalam keadaan kalau begini, Bupati Ponorogo semakin membuat panik masyarakat. Yang pertama, yang kedua, anak-anak yang tidak masuk sekolah, ada berapa kemarin 173, kami datang satu kecamatan, ada 173, kami ampuh dulu sementara biar Bupati Ponorogo, kemudian berhasil juga kami upayakan biar Bupati Ponorogo bisa makan, itu yang paling penting. Tapi prinsipnya, mudah-mudahan ada diskresi, dan segera secara juknis kami bisa melakukan itu. Ya, Bupati Ponorogo memang segera berharap pemerintah, terutama pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, segera melakukan diskresi agar bantuan yang dijanjikan itu bisa segera disalurkan untuk sedikitnya meringankan beban dari ribuan warga di Ponorogo yang terdampak langsung dari wabah PMK ini. Begitu nil. Hendra Setiawan, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda siang hari ini.